Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman disini kita sudah ada OPPO F9 ya ini kasusnya adalah lupa password jadi bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui bahwasannya ini adalah OPPO F9 ya jadi disini ada dua metode yang pertama yaitu jika ada menu atau lambang kamera teman-teman bisa coba buka ya kamera untuk mengakses bagian kamera ya jadi disitu nanti kita akan mengambil sebuah gambar dan kemudian nanti pada rincian kita bisa tahu untuk tipenya dan untuk cara yang kedua yaitu teman-teman bisa langsung ke menu panggilan darurat tekan saja bintang pager 899 pager oke maka akan muncul mode engineering ya jadi seperti ini kemudian teman-teman bisa klik ya atau pilih bagian software information oke baik disini terdapat model cph 1823 jadi kalau teman-teman searching atau browsing itu adalah tipe dari OPPO F9 oke baiklah disini kita akan coba terlebih dahulu untuk melakukan proses web data atau head reset ya apakah akan worth it untuk OPPO F9 lupa password pertama-tama kita matikan terlebih dahulu ya handphonenya kita tarik ke bawah oke selanjutnya disini setelah handphone off kita tekan tombol volume bawah dan tekan tombol power oke kemudian lepas tombol powernya ya oke setelah muncul tulisan seperti ini disini teman-teman bisa pilih ya untuk yang englis kemudian pilih web data ya nah disini ternyata OPPO F9 tidak bisa di hard reset karena ketika kita masuk ke mode recovery kita harus memasukkan kembali password yang sebelumnya dipasang di hp ini oke baiklah disini kita akan langsung ke metode selanjutnya ya ini kita matikan dan nanti akan kita bongkar handphonenya oke kita pilih power off ya kita tekan ok oke baiklah sekarang kita lanjut bongkar saja untuk bongkarnya teman-teman bisa pakai hair dryer ya tapi jangan terlalu panas atau bisa pakai hot gun karena disini kondisi casingnya sudah sedikit terbuka maka dengan mudah saya akan menggunakan alat ini saja selamat menikmati oke setelah terbuka disini ada beberapa baut yang harus kita buka ya oke setelah bau terlepas kita bisa buka bagian casingnya ya oke ini bagian sim tray cabut ya kemudian kita lepas bagian konektor-konektornya ya ini fingerprint dan pada bagian mesinnya ada satu buah ini baut kemudian kita lepas bagian kameranya oke selanjutnya bisa kita angkat mesinnya ya oke baiklah kita akan jumper pada bagian titik test pointnya disini ya nanti akan saya berikan gambar untuk titik test pointnya terima kasih telah menonton oke sekarang kita pasang lagi seperti ini usahakan bagian konektor fleksibel ke arah USB ini terpasang ya oke jangan lupa untuk bagian ujung cloud jumpernya juga dikerok ya biar bisa terhubung dengan ground biar bisa terhubung dengan ground biar nanti mudah ketika kita tempelkan ke ground ya groundnya bisa kita langsung ke bodi kaleng-kaleng ini ya ini groundnya oke dan jangan lupa buat kayaknya ini dipasang ya oke baiklah disini kita menggunakan software miracle 282 ya jadi disini kita akan pilih pada menu mediatek kemudian disini kita pilih format dan pilih untuk bootnya 8th ya kemudian disini kita pilih Oppo F7 dan kemudian bagian save mode kita buang cintangnya dan pada bagian advance FRP nya ini kita checklist ya kemudian kita klik start dan dilanjut kita hubungkan untuk konektivitas testpoi nya ya disini kita tempelkan kalau jumper kemudian hubungkan kabel data maka prosesnya akan berjalan ya kita tunggu saja oke sedang terbaca untuk mediatek nya ya oke downloading bootnya sedang berlangsung untuk prosesnya tidak lama ya menggunakan software miracle ini hanya beberapa detik oke untuk bagian FRP dan user data ini biarkan saja kita klik ok baiklah prosesnya sudah selesai ya ini seperti ini contohnya kalau sudah done sudah selesai maka akan muncul lock seperti ini ini tandanya sudah selesai oke baiklah setelah prosesnya selesai kita bisa cabut kabel datanya kemudian kita cabut konektor baterai dan lain-lain ya dan disini kita akan lepas terlebih dahulu untuk jumper dari testpoi nya kita lepas ya oke hati-hati jangan sampai ada komponen yang lepas ya oke setelah ini kita pasang kembali ya bagian-bagian yang sebelumnya sudah kita lepas usahakan untuk dipasang kembali agar berfungsi seutuhnya ya berfungsi seperti semula kita pasang seperti ini biar tidak lepas oke kemudian kita posisikan seperti semula sebelum menyalakan ya kita posisikan seperti ini kita pasang fleksibel LCD nya dan kita pasang fleksibel casenya dan kita pasang seperti kamera-kamera nya yang sebelumnya kita lepas ya pasang kembali jangan sampai tidak terpasang nanti user nya bisa merah-merah kalau ada yang belum terpasang oke kabel antena nya jangan lupa karena ini akan mempengaruhi bagian sinyal kalau tidak terpasang ya oke selanjutnya fingerprint nya kita pasang juga oke dan yang terakhir kita pasang konektor baterai nya nah seperti itu step by step seperti semula ya kemudian kita tutup rapat kembali casing nya oke pastikan jangan sampai ada yang ketinggalan oke cukup sampai disini mungkin sudah bisa langsung kita tes ya karena baterai dan kawan-kawannya sudah terpasang oke kita tekan tombol power nya oke handphone sudah nyala ini tutupnya kita pasang terakhir nanti akan kita lem ulang ya karena lemnya ini sudah tidak lengket oke sementara sedang loading kita tunggu karena biasanya agak lama ya setelah dilakukan erase pada bagian user data ya oke oke sudah muncul pilihan bahasa disini kita setting ya sesuai kebutuhan saja next-next saja ini kita lewati kita lanjutkan kita klik setuju ini kita lewati ini kita lewati saja ini lanjutkan ini siapkan sebagai telepon OPPO baru ya oke kita lewati selamat datang kita klik mulai oke cukup simple ya cukup simple dan mudah sekali menggunakan miracle jadi buat teman-teman yang gagal menggunakan MRT dongle bisa menggunakan miracle lebih mudah ya oke tentang ponsel dan disini terdapat nama perangkat OPPO F9 baiklah buat teman-teman mungkin cukup demikian tutorialnya yang bisa saya sampaikan buat teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe ditunggu ya jangan lupa semoga bermanfaat salam teknisi otodidak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati